Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu hoyron. Aib, memiliki kekurangan, cacat, maka manakala kita memiliki aib, memiliki kekurangan, kita tidak ingin untuk tersebar. Aib kita inginnya jangan sampai orang lain tahu. Was-was kalau seandainya terbongkar. Kita ambil kasus yang kemarin, beberapa hari yang lalu, ada salah satu marketplace, saya sebut saja yaitu Tokopedia yang di-hack. Yang mau dijual datanya, kurang lebih mungkin 15 jutaan. Akan dijual di darkweb misalnya. Nah ini pasti membuat was-was gitu loh. Yang seperti ini, kita lihat di sini, mungkin para penggunanya akan memikir yang tidak-tidak. Bahwasannya, takut kalau data pribadinya bisa digunakan untuk hal yang tidak-tidak dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya data pribadi di internet saja kita takut, apalagi kalau misalnya kita punya aib. Aib itu tersebar luas, tersebar luas di masyarakat luas dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu kita ingin aib-aib kita ditutupi oleh Allah SWT. Maka banyak cara sebenarnya. Untuk supaya aib-aib kita tetap ditutupi. Di antaranya hadis salallahu alaihi wa sallam mengatakan, Man syatar muslim, man syatarahu allahu fi dunya wal akhirah. Hadis riwayat muslim, Rasul mengatakan barang siapa yang menutupi aib. Seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan akhirat. Nah kalau sudah ditutupi dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, La yasturullah ala ad-din fi dunya, ya illa satarahu allahu yawmal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi seorang hamba aibnya di dunia. Kecuali Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Maka ini, kalau kita ingin aib kita tidak terbongkar, Aib kita ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ingat, jangan kita sebarkan aib orang lain. Apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain. Rasul salallahu alaihi wa sallam memberikan ancaman dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Abu Dawud. Jangan kalian cari-cari kesalahan orang lain. Aib orang lain. Kenapa? Karena siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, aib orang lain, Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari kesalahan kita. Mencari-cari aib kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuka atau mencari-cari aib kita, Allah akan membongkar aib kita meskipun di dalam rumah. Bahkan meskipun di tempat tersembunyi di dalam rumah kita, Allah akan membongkar itu. Maka tutupi aib saudara kita. Tutupi cacat saudara kita. Kekurangan saudara kita, Allah akan menutupi kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara cara yang lain juga. Agar aib kita tertutup. Adalah dengan terus berdoa dan berdikir di pagi dan petang. Salah satu doa yang diucapkan kita di pagi dan petang, dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasaih dan Ibnu Majah, Rasul mengatakan salah satu doa yang diajarkan adalah Ya Allah tutupilah kekuranganku, tutupilah aib-aibku, tutupilah cacat-cacatku, dan berilah keamanan pada rasa takutku. Maka ini diucapkan terus. Pada saat dikir pagi dan petang. Supaya aib kita ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kasus marketplace tadi, kasus Tokopedia tadi, orang pada bingung. Orang pada khawatir. Aduh nanti data saya digunakan untuk apa? Bagaimana dengan cacat kita? Bagaimana kalau misalnya yang tersebar, yang dikorek aib kita tersebar, kita takut. Maka bersyukur kalau seandainya kita memiliki banyak kekurangan, tapi Allah tutupi. Jangan dibuka aib kita. Jangan kita gembar-gemborkan, jangan kita sampaikan kepada halayak ramai. Semoga kita tetap ditutupi aib-aibnya dengan tadi. Jangan sampai kita membuka aib orang lain. Dan kita terus berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari untuk ditutupi aib-aibnya dan dijamin keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kalau kita banyak aibnya namun ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena janji Rasulullah siapa yang ditutupi aibnya di dunia, Allah akan tutupi di hari kiamat kelak. Ini mungkin semoga bermanfaat, kurang dan lebih mohon maaf yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan dan kealfaan semata-mata karena kelemahan ilmu yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu, sempat terdengar kabar kalau data pengguna marketplace Tokopedia bocor. Di-hack bahkan ada yang dijual di duckweb. Pastinya membuat para pengguna was-was karena data pribadinya tersebar dan takut digunakan untuk yang tidak-tidak. Namun selain itu, ada sesuatu yang lain yang tentunya kita harus lebih takuti jikalau sesuatu itu bocor dan diketahui oleh banyak orang. Apakah itu? Mari simak pembahasannya. Terima kasih.